Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardy Classic Car Interior Hari ini saya mau jalan-jalan ke kantor Black Leather Itu kantornya ada di Sunter, di Jakarta Utara Nama PT-nya itu PT Ambassador Nanti kita lihat, kita mau tanya-tanya dengan brand ownernya itu si Boss Peter Ya, kita mau jalan-jalan ke sana aja guys Kita mau tanya-tanya tuh, detailnya seperti apa, speknya seperti apa Dan kualitasnya seperti apa, ada garansi kah Lalu untuk pemasangan kulit Black Leather Tonton terus video ini guys ya Nanti pasti akan seru Dan kita akan ketemu di kantor ambasador Black Leather Shooter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini saya sekarang sudah sampai di kantor Black Leather Ini workshopnya di lokasi kantornya ada di Sunter, guys Kita masuk ke dalam it Hi, Chairman, dan ini saya akan membahas pak Dari semua produk di ambasador itu ada kulit black leather, atlas sama artikul leather. Nah ini semuanya nanti biar pemirsa tahu kelebihan-kelebihan kulit black leather sama artikul leather sama atlas nanti kita akan diperjelas semua detail spek-speknya bos. Kalau manajer kita apa Adam yang bisa ngerangin detail-detailnya? Yang semua diperjelas dengan staffnya Big Boss ini ya bos. Oke siap. Nah guys kita sekarang sudah di PT Ambasador itu yang produknya dari black leather, artikul leather sama atlas guys. Nah nanti disini akan diperjelas dengan kualitas-kualitas kulit yang ada di PT Ambasador ini guys. Nah ini kita mau berbincang-bincang tentang kualitas produknya dengan manajernya di PT Ambasador ini guys. Nah disini Pak Adam. Halo Pak Adam. Saya sudah disini dan Pak Adam nantinya akan menjelaskan beberapa spek yang harus kalian tahu guys. Sebelum anda memasang jok kulit anda harus tahu speknya dan materialnya itu di kualitas number one guys. Nah ini saya sudah bersama Pak Adam dari manajer PT Ambasador ini guys. Nah boleh memperkenalkan diri Pak. Oke. Di sini di PT Ambasador ini ada sample black leather group. Itu dia memiliki 3 produk. Yaitu black leather, artikul, dan artikul. Black leather ini dia terdiri kulit asli. Dan aklas kulit asli pun dia made in Italy. Untuk artikul leather ini dia itu microfiber. Pertama di Indonesia. Oke guys jadi gini saya paham. Jadi antara black leather itu made in Jerman. Dia original leather dan mempunyai sertifikat khusus leather. Jadi betul-betul original guys. Tapi kalau untuk aklasnya itu sama. Dia kulit original juga. Yang membedakan. Yang membedakan itu di bagian teksturnya aja guys. Teksturnya black leather itu sangat eksklusif. Tapi kalau teksturnya aklas itu agak berserat-serat dikit sih. Setauku sih seperti itu. Dan garansinya untuk black leather dia garansi 3 tahun. Memiliki kartu garansi. Ini. Dan untuk aklas garansi 2 tahun. Oke. Jadi kalau untuk aklasnya sendiri itu mempunyai garansi 2 tahun guys. Tapi kalau black leather dia mempunyai garansi 3 tahun. Jadi kalau ada pudar warna mungkin ya kok ya. Pudar warna, retak, pecah. Itu kita bisa klaim gak. Oke. Jadi guys. Jadi kalau untuk pemasangan di kulit black leather atau aklas. Anda bisa mendapatkan kartu garansi resmi dari PT Ambassador guys. Jadi anda gak perlu khawatir. Selama 3 tahun atau sampai 5 tahun. Kalau dari black leathernya sendiri memberikan garansi 3 sampai 2 tahun ya. 3 sampai 2 tahun ya. Betul. Di 3 sampai 2 tahun guys. Tapi. Kalau ini pak. Sekarang kan banyak sekali nih kulit-kulit yang microfiber. Jadi orang itu. Wah sekarang. Di klasik sana pun banyak bertanya. Apa sih perbedaan microfiber yang ini. Si A, si B, si C. Oke. Nah kalau microfiber di Ambassador ini apa pak. Artico leather ya. Iya betul pak. Jadi kita pergelas lagi ya. Artico leather ini dia pertama di Indonesia yang memasarkan microfiber leather. Jadi itu poin pertamanya di Artico. Terus yang perbedaannya microfiber, Artico dan microfiber yang lain. Macrofiber Artico dia memiliki. Backloadnya itu seperti warna yang depannya. Atau materi depannya seperti shadow brown. Dia warnanya shadow brown di dalam belakang. Oh jadi gini guys. Yang saya tantep dari Bapak Adam. Dari material microfiber sendiri itu kan sekarang banyak banget pesaing-pesaing bisnis ya. Tapi kalau untuk Artico leather sendiri itu pertama di Indonesia itu baru mengeluarkan microfiber. Itu ya Artico leather. Kenapa Artico leather? Dia satu-satunya produk yang mempunyai segidak kemiripan 90% seperti kulit asli guys. Dari permukaan sama backing lot nya itu sama. Tapi kalau microfiber lainnya itu ada perbedaan ya pak ya. Iya pasti. Jadi perbedaannya itu kalau untuk saddle brown warna saddle brown di belakangnya juga warna saddle brown guys. Untuk warna merah itu belakangnya itu pasti merah. Oke. Jadi hampir menyerupai kulit betul-betul ya pak ya. Iya betul-betul. Tapi ini betul-betul kelas microfiber ya. Microfiber. Kalau untuk microfiber sendiri ada garansi gak sih pak? Garansi kita juga sama bergaransi. Artico leathernya sendiri dia memiliki kartu garansi. Sama seperti black leather dan A-class. Itu seperti ini kartu garansinya guys. Dan disini nanti akan diisi merk kendaraan, nomor polisi, nama, dan seterusnya disini. Kita bisa lihat aja. Nah itu dia guys kelebihannya dari PT Ambassador ini. Dia ada tiga produk black leather, artico leather, sama A-class. Tiga-tiganya itu sudah mempunyai standar kualitas internasional. Jadi mempunyai garansi resmi, garansi dari labelnya PT Ambassador sendiri guys. Disini ada kelebihan dari artico itu, satu lagi dia gak mudah sobek. Masih banyak sih bukan satu lagi. Coba bapak silahkan tarik sekuatnya. Kita coba guys. Ini bahasa sih bahan gak bisa sobek dari artico leather. Kita coba tarik. Gila. Di sisi lainnya pak coba. Iya bener ya. Satu lagi untuk pemirsa atau pemasang pecinta joff. Artico leather ini tidak mudah breathable ya. Dia bernafas, terus juga dia gak mudah panas. Jadi pokoknya kalau kalian guys pasang artico ini, ini gak akan panas. Kalau panas itu bukan microfiber leather atau artico leather itu. Jadi gini guys. Kalau untuk artico leather sendiri, dia itu tidak mudah sobek. Dan tidak bisa disobek. Tapi kalau untuk kenyamanan dari sisi kenyamanan, dia itu sudah berpori-pori. Dia sudah UV. Karena kalau kita duduk di microfiber artico leather, itu kita sama aja kita duduk di kulit original guys. Nah mungkin pesampaiannya pak Adam seperti itu. Tapi kalau kita duduk di artico leather, sehingga kita berkendara masih panas, berarti itu bukan artico leather. Itu barang tiruan. No tiruan. Betul. Nah kalau untuk artico kan sudah selesai semua nih pak Adam ya. Iya betul. Tinggal review tentang kulit aslinya ya. Nah kulit aslinya itu ada black leather sama A-class ya pak Adam. Boleh pak kita lihat, kita review. Untuk kulit black leathernya itu ada berapa warna sih pak? Itu untuk ini varianinya ada 3 macam. Satir, rubi, dan apa? Nah untuk warnanya sendiri pak? Di sini ada, untuk sapinya ada 6. Oke. Di sini ada 2, 3, 4. Dan ini kaming scene. Masih kaming scene. Oh masih kaming scene. Dan untuk mapanya dia ada 3 warna. Oh berarti kurang lebih itu 6 sama 6 ada 13 warna ya? Iya pak. Nah di black leather itu ada 13 warna guys. Untuk warna-warna kulit original yang kulit sapi betul-betul original leather guys. Iya. Nah pak Adam kalau untuk kulit yang ada di sini semuanya stock ready ya? Stock, itu stock ready. Nah speknya ini apa sih pak Adam? Kalau orang kan berburunya itu pengennya jauh tijok kulit asli, kulit original, kulit sapi. Nah itu apa sih? Yang keunggulannya sendiri itu apa? Jadi untuk kulit black leather sendiri ini ukuran ketebalannya itu sama pak. Jadi 1,1 miligram. Oke. Untuk ketebalannya 1,1 miligram. Dan jangan ditanya lagi kalau kulit itu untuk keademannya, untuk kenyamanannya pasti lebih nyaman. Daripada jenis-jenis kaya. Nah karena berarti kalau kulit asli itu sudah mempunyai pori-pori dan dia sudah anti UV guys. Jadi kalau kita berkendara di dalam mobil itu lebih nyaman banget dan sejuk seger lah. Kita betah di mobil guys. Nah kalau untuk kulit sendiri, dia mempunyai aroma chemical yang khas. Aromanya itu sangat enak di hidung guys. Jadi anda jangan sampai salah kenapa banyak orang masang kulit asli itu gak ada aromanya itu bohong guys. Dia mempunyai aroma yang khusus kalau bener-bener pure kulit asli, kulit original. Nah semua disini itu ada 13 warna. Nah kalian yang mau konsultasi interior, mau bikin interior silahkan datang ke seed maker-seed maker terdekat anda guys. Karena di seluruh Indonesia ya inilah satunya, ini vendor utamanya. Semuanya tersebar? Oke. Dan satu lagi di website black leather pun kita ada beberapa rekanan. Jadi kita bisa buka websitenya itu www.blackleather.co.id Disitu ada beberapa pemasang seed maker dan termasuk Pak Hardy ini guys. Masih kar interior. Jadi seluruh Indonesia itu punya member pak ya? Betul, itu namanya Autores Dealer Black Leather Blue. Oke siap. Berarti selain black leather ada apa lagi pak kulit? Di sini ada aklas. Oh ada aklas. Kalau aklas sendiri dia ada berapa warna ya pak? Aklas sendiri dia ada 1, 2, 3. Ini ada 8 warna. Oke guys kalau untuk aklas sendiri dia itu 8 varian warna. Tapi kalau untuk kulit asli dia sudah berpori-pori guys. Jadi bisa dibikin perforasi. Nah dibikin perforasi itu bolong. Jadi kayak semacam mobil-mobil, Mercedes-Benz, BMW itu menggunakan kulit-kulitnya seperti ini guys. Nah seandainya kalian ingin pasang silahkan konsultasikan kepada seed maker terdekat di botak anda guys. Kita hanya memberikan informasi mengenai pemasangan jauh kulit yang mempunyai kualitas number one. Oke. Terima kasih pak Adam ya. Setelah ini kita bisa lihat ke gudang kulitnya ya pak Adam. Eh pak silahkan kita lihat ke gudang. Siap. Kita mau ke gudang kulitnya guys. Ikuti terus video ini ya. Thank you. Sekarang sudah ada di gudangnya black leather. Di sini ada ribuan sapi mungkin ya. Jadi banyak banget dan banyak sekali warna-warnanya guys. Konkret lah ini ya. Ini ada warna abex, ada warna betua, ada warna merah. Semuanya ada ya. Jadi di sini tuh. Ini khusus gudang untuk dari luar negeri. Ditirim ke sini ya pak ya. Banyak banget. Kulit-kulit ini tuh khusus diproduksi untuk otomotif guys. Jadi untuk jok kulit mobil. Nah pak Adam di sini tuh ada berapa ribu sapi nih pak Adam. Kemungkinan sih ada 10 ribu sapi ya kalau otom sapi atau berapa kulit sapi di sini ada. Oh gila guys. Jadi di sini tuh bisa menampung sampai 10 ribu kulit sapi guys. Gila dengan warna yang berbeda-beda. Tapi kalau kita pemasangan jok kulit mobil menggunakan kulit original ini. Kulit sapi. Itu oke banget dong guys. Oke buat kalian. Ya udah cukup sekian kali pak ya. Terima kasih pak Adam ya. Terima kasih pak Adam sudah memberikan waktunya kepada classic car interior. Jangan lupa tekan tombol subscribe guys. Betul, subscribe guys. Biar subscribe anda memberikan saya inovasi interior mobil kesayangan anda guys. Thank you. Bye.